Halo guys, welcome back to my channel Kembali lagi di channel gue, sama aja artinya sih ya Iya, sama aja dong Jadi, kali ini lokatinya mau ngomong ini, mau Ingan gue mau nikah, gue kan butuh sharing-sharing untuk kehidupan setelah nikah Dan gue butuh orang yang sudah berkeluarga dong Bener, bener Yang sudah pengalaman, melewati dikuliku kehidupan Betul, betul sekarang Melewati bagaimana proses buat anak Mengurus anak Bener Ya, lo bertemu dengan orang yang tepat Lo bisa ngorek semua dari kipang gue Oh, gue menyesam dari dulu Oh, enggak, enggak, enggak Maksud gue gini, lo gue ajak ke sini Temuin temen gue, ntar dia bakal kasih saran-saran Soalnya, ini orang Oh, ini kenalannya nih ya Iya lah, saya enggak gini banget, Ki Kalau gitu Begini, begini enggak Pokoknya ini sama gue udah akur banget dah Ya, orang temen main gue dulu, dari kecil Ini, ini kita mau kemain Kebetulan nih, kita rumahnya enggak jauh Oh, enggak jauh Enggak jauh, deket Serius, gue Lo ikutin gue Kamu suka rumahnya Wah, Ki Lo piangkan gue dong Biar muka gue pondok indah banget, enggak sih Hah? Pondok cabai muka Pokoknya, sesuai lah levelnya sama gue Lo jangan Lo makanya jangan rendahin gue Ntar gue ajak rumahnya Gimana ngeren? Gimana ngeren? Orang lo lebih tinggi dari gue? Pokoknya Eh, kan lebih tinggi dari gue nih Iya, bukan ini Maksudnya kayak finansial Finansialnya Nah, kita udah nyampe Apa? Jangan norak gitu Napa? Biasa aja Bukan norak, Mon Apaan? Enggak mungkin ya, Nurwaya Mon Masa lo punya temen begini? Emang gue enggak boleh punya temen kaya, Pak Ki? Ya kan, biasa tuh temen-temen Mempengaruhi kita, Mon Mempengaruhi terus? Kek temen kita Kaya Kaya Maksudnya gue ikut-kutuan kaya Temen kita kaya Contoh gue Iya Gue kaya, Haris kaya, kan? Gue gambi gue nih Masak aja nih Circle lu Ini beneran temen gue Ada lah satu dua orang Dari sekian ribu temen gue Yang kaya ada Tapi ntar dulu, Mon Ini rumah-rumah lo aneh banget nih Masa keset kaki disini? Bukan Bukan, eh ya Gak selamanya yang welcome itu Keset kaki Bisa juga tembok Iya, tau Tapi ini tembok Maksudnya kalau dateng ini kan pintu masuk nih Lu dateng nih Welcome Dimana-mana, Mon Yang gue liat Tulisan begini Ini biasanya dikaset kaki, Mon Iya, Ki Tapi ini namanya orang kaya, Ki Mau-mau dia naruh Welcome disini Welcome-nya di tiang listrik Terus, dia orang punya duit Sekarang gini deh Lu ribet banget deh Lu kan mau kasih saran nih Lu mau lari kerjaan gak? Mau Anggurkan lu Ojek payu, Anggur Masa kerjaannya Gongling, gue ambil Lu yang mudah-mudah Udah nih Udah, pokoknya jamal balu Lu nih Nyakrap banget sama gue Ya Ya Apa panggilnya? Assalamualaikum Rumah orang kaya harus kenceng Assalamualaikum Nggak ragu Eh, tung, tung, tung Oke Guys, sebelum kalian nonton Kajutan yang tadi Jangan lupa, tonton dulu nih Ada pesan-pesan berikut ini Nah, ini dia nih Yang gue cari-cari udah tadi Aduh Kamu kemana sih? Kamu suka nge-ghosting deh Dicari-cari hilang Untung kamu nemu sekarang Nah, ini nih Yogurt favorit andalan gue Yang lagi hits Dan diserbu dimana-mana guys Nah, gampang banget Tinggal dibuka tutup botolnya Kita langsung Hmm Langsung diminum Seger banget Rasanya tuh enak banget Creamy dan teksturnya tuh lembut Kayak soft ice cream Kayak hatinya dede Lembut gitu Aduh Yang gue minum sekarang Ini rasa strawberry namanya Nah, ini seger banget Rasa bawahnya Pantesan Ini yogurt diserbu banyak orang Mantep abis guys Dan karena gue juga sambil kegiatan Ini tuh mengenangkan banget Jadi bisa dan udah lapar juga Pas banget Gue kan Seharian tuh capek Butuh energi Butuh kadang lupa makan Jadi gue tinggal Minum-minum doang Minum lagi ya Nah, udah gitu Liat packagingnya tuh Simple banget Praktis Gampang banget Dibawa kemana-mana Gak perlu pake sendok Tinggal serup Seger deh Nah, cimori yogurt Squeeze ini Varian rasanya banyak banget Ada original Strawberry Blueberry Peach Honey Alevera Banyak banget Aduh enak banget Nah, kalau gue tuh suka yang blueberry tuh Sama original Nah, gue kasih tau ke kalian Ini cimori ini Bernutrisi Menggandung banyak protein Kalsium Dan serat Tuh Udah pasti tuh Kalau udah banyak manfaatnya Banyak kasiatnya Itu udah pasti menyehatkan Nah, selain itu juga Menggandung bakteri baik Untuk menjaga kesehatan pencernaan Makanya Batangan ini gue selalu minum cimori nih Aduh Gampang banget gue keluar nih Tapi Ya, lumayan lah Perut gue agak mengepes dikit Nah, jangan cuma gue Kalian juga harus cobain Dijamin Autonagi Jangan sampai ketinggalan Mas Hargini belum nyobain Cimori Yogurt Squeeze Mantep deh Oke, udah ya Gue tau Masih kalian pengen nonton lagi kan Iya, tenang Nih, nonton lagi nih videonya Udah ya Selamat menonton Padika Weee Eh Piler Waduh Waduh Ini menengat gue, Mon Ini menengat gue, Mon Ini menengat gue, Mon Ini siapa? Nanti yuk Nanti gue nanya Nanti temen lu Tadi gue kan minta saran Gue minta saran sama Gue pengen minta Advise Untuk pekerjaan gue Sama orang yang udah kepadanya Ada gak, Mon, yang lu kenal? Iya Ya kan? Kenal Ada temen gue Gue kenal banget Emang gue kenal ini Yang sama pasangan ini Ya kenalnya emang di inbox Gue sering nontonin Dia di titik Pakai hati Kenal sama gue Enggak tau urusan Jadi siapa Kenalnya di inbox lagi Jadu Kalau sore-sore Dia udah begini menin Apa agar siang-siangan Saya gak Siang-siang Gak 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 Langsung Kalau sore-sore Dia udah begini menin Apa agar siang-siangan Emangnya kotak masuk Ya Pak, lapor Pak Siap Siap Acaranya dia Ini nge-rame-rame-nya Aduh Masuk-masuk Masuk Boleh masuknya Calon ganten nih Tuh Kan gue yang bawa ke rumahnya ya Tenang aja nih Gue tau rumahnya dari buku kuning Lu benen-benen banget sih Kesini ada apaan Iya kak Pengen Pengen apa Pengen apa Pengen duit Pengen duit gak pengen apa Waduh Pengen motorista Hahaha Kemarin ada tukang topeng Monyet lewat Monyet jadi minta Siapa Gue pengen minta saran-saran Aduh Yang udah pengalaman nih Dika Mengarungi kehidupan rumah Ketua Bajang laut kali Hahaha Gue asal juga bisa banget Gue pengen tanya-tanya juga Iya Prosesnya gimana sih Membikin anak Nggak apa sih kak Weh Ngurus Ngurus anak Ngurus anak Ngurus ngebikin anak Ngerasa nyaman di rumah kita Gitu Iya Ya sila terahun dulu Hahaha Anak sama gila Caranya gimana sih silaturami antara apa? silaturami antara apa? silaturami antara apa? dorong lu silahkan, silahkan jadi Polos muka nanya emang kak gimana caranya bikin anak? ya gua bilang silaturami ya bener sih silaturami langsung gak bisa lewat Zoom iya bener bisa mau lu aneh anak aja tapi gua pengen tanya aja ini konsep rumah keren juga nih ya? ya ini isi yang ada di rumah inilah tapi menarik nih, konsep rumah ini modern tapi ada sesuatu, mix modernnya cantuhan tradisionalnya karena Nika kan juga dari Jawa terus yaudahlah biar ada jowo-jowonya di sini oh ini lagi mau ngecek buat dekor rumah nanti ya? nanti kalau begini nih, bisa jadi defensive buat gua nih iya rumah gua temoknya sama satu ya berarti sekarang ini ini semua nih? iya, paling gede ini nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat, nomor lima ini yang paling kecil? iya yang paling kecil ini mah bapaknya tuh yang atas, udah kenal kan mah bapaknya ma itu kursinya sih kursi siapa? kan tuh, nanya kunci kan nanya kunci kan, ngomong belinya dimana pak? iya, iya jadi tetep menyatukan ornament kebudayaan tradisional setelah ketemu mereka ini gue langsung adain deh gua tetap taik, lu mau ada CCTVnya nih dari segitu beranjak, lu nangkapnya CCTV doang ya kan gue tau sendiri, gue aneh out of the box masuk masuk ini kita sudah di sebelah kanan kita terdapat pepustakaan banyak kan? yang suka baca siapa? aku, aku suka baca biasa tentang apa? dia suka novel dari mana? luar, jika rowling semuanya, tapi dari dulu terely semua indonesia terely, baca gak? aku dulu sukanya tau gak siapa? siapa? kakil gibran? serius komik novel itu dulu aku suka banget jadi kakakku itu cuma iya, yang apa? iya aku suka banget, kalau aku suka baca kan apa? viking kan? gosbang, gosbang baca nih kalau padika gosbang sangat suka baca tuh dari seri pertama iya awalnya itu, akhirnya jadi kemana-mana iya iya salah satu orang kota jangan, 212 kan? kapak merah saya pake tebak kaputi beter beter ayo waduh ada ini apa? kuji teh? gapapa kuji teh pak ini, iya setiap step kunjung ke rumahnya ada ini, ada apa? siapa? ada apa sih? kalau adia, bukan apa? lupain, lupain, lupain 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 ini syuting malem ini kenapa ditaruh disini bang? yaitu, karena gerasi gak muat karena gerasi gak muat sama mengingat masa lalu waktu jaman dulu kan kalau rumah-rumah katanya mau motor kan masukinnya ke dalam rumah kan? tuh ditaruh disini kok lucu warnanya gitu iya hampir sama kayaknya dia sih dia kendaraan itu ditaruh ke dalam rumah tapi kamar dia di luar kendaraan di luar di dalam istri saya di luar kalau gak kembali waduh bang Dika, kenapa bang punya ide untuk bikin konsep ada nuansa atau ada sentuhan jauh iya, kalau tadinya ruangan ini paling bingung tadinya plan? enggak, tadinya tuh dari awal tinggal disini tuh mau bikin apa ya? soalnya ini tinggi banget ke atas terus bawahnya sempit banget tadinya posisi piano tuh gue taruh disitu buat ngisi-ngisi ruangan cuman ini karena kemarin abis renovasi jadi gue geser kesini kalau ada gebyok sih ya karena orang di dalam rumah ini ada yang darahnya darah jawa sih pengen nunjukin ke orang makanya dari depan kan udah nunjukin siapa aja yang di rumah ini terus kalau ngeliat rumahnya dia memang mix nih ada sentuhan modernnya ada sentuhan tradisionalnya ada sentuhan tradisionalnya modernnya dari dia tradisionalnya gue yang pertama jadi kita menyatukan dua kepala betul kelihatannya kayak sebagian orang yang ngerti desain interior ya kok kayak agak nyampur-nyampur kayak dia konsep rumah dia kan menyatukan dua kepala dia kan supaya konsep kayu kalo itu papan jadi rumah itu papan sama kaya dia kata ngomong gue bedeng bentar lagi mau nikah kan juga pasti gitu tuh referensi gue di show itu gue mau tanya ini kan gue mau menuju pernikahan ada gak dulu ngalamin sesuatu mungkin interindik sebelum pernikahan pernikahan amin satu kita minta cancel amin satu kenapa gak diturut iya waduh masalahnya pendor udah didepe iya iya udah lunas kalah baju pengajian udah lunas kamu kok alasannya apa? ini sore nih jam 4 jam 4 sore pengajian besok kakak nikah jam 4 sore sebelum pengajian jam 2 siang berantem aja tapi itu tadi kalau orang monika itu kan banyak setan tinggal keluar kuatan mana? setan apa keluar kuatan? karena tinggal stresnya udah lumayan tinggi kan? setan udah lama baru sebuah sekarang tapi gak semua lah begitu gak semua cuma karena waktu itu sama-sama dia namanya dua keluarga mau bersatu ya kadang-kadang gue dapet pengaruh dari keluarga gue begini dia dapet pengaruh dari keluarga yang begini begitu kita ngobrol jadi gak nyambung oke tapi mau buat tau yang saat itu nguresnikahnya yang berdua atau salah satu? berdua kita bener-bener gak kita tidak kita tidak mainnya apa? tapi ada dibantu sama WU oh iya WU oh iya cuma akhirnya semuanya itu cuma ikut turun tangan dah orang tua masing-masing malah kita kita gak repot pokoknya udah mama oma umi gitu kan orang tua udah duduk manis aja pokoknya kita repot kalian udah dihari-hari-hari aja iya iya oh iya 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 istilah kasaran sepeserpun pokoknya orang tua tuh gak usah keluar apa-apa ya pokoknya diketekan uang nggak mikir lagi iya tapi kita pengen mereka udah ya could doain aja sebagainya iya Dulu gua punya... Harle, beli diem-diem Tapi kalau menurut gua sih... Mening jangan di izin banget Kenapa? Mening dulu baru minta maaf Aduh... Udah... Hasilnya ga berkah Belum kalaman di diokpinnya Diokpinnya lumayan Gua ga di diokpin dulu Ga berkah aja Terus akhirnya, ya udahlah Gak ada, boleh dijual Abis itu gua kapok beli motor Terus tiba-tiba, di tahun ini Gak tau nih, tiba-tiba abis itu lagi Mislek, gua lagi isek Beli motor dong Mau beli motor apa? Saya beli Canda kali Ya gitu kan Canda kali Ya ternyata dia serius Yang tadi biasa, yang di sesuatu Izin dulu Iya, biasanya gitu Biasanya gitu ya Biasanya gitu Hobi apa biasanya? Gua orang yang ga punya hobi Tapi belakangan ini akhirnya Kita lagi suka gol Lagi suka gol Padahal hype juga tuh Terus Lu dong main Gak apaan? Gak apaan? Ayo Gila lo main dulu Maksudnya, kan dulu bola udah Lagi di panggonya Maen aja dijarin Iya Gak apaan? 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 Gak izinnya dari Lesti Makanya gue belinya sebelum nikah Iya Gak apaan? Gak apaan? Gak apaan? Gak apaan? Yang penting ga nanggu budget seserahan nih Iya Ganteng sih Gak apaan? Gak apaan? Gak apaan? Seserahan sih enggak Gak Dekor kurang-kurang kembangnya ini sih pas ini pas lah buat lu toh, naikin aja tuh, kan tongkrongannya tuh lu asal jadi sampai baju hitam lu kayak tongkrus, kayak tongkrus iya bener-bener tongkrus stepnya gede juga ya pak ya waduh kalau gua tongkrus, lu tongket ini berapa sih sih pak? 1200 berarti ambil sama sama time ya? ambil sama sama time kenapa memilih ini? daripada yang lain karena itu pilih itu ada haulies jadi, dulu gua udah punya haulies tapi lebih sering diem di rumah kan itu, yang di rumah ya, yang di rumah soalnya kalau harley kan maksudnya untuk yang casual-casual riding monor riding udah kedeket tuh terlalu ritek lah keluar motornya gitu terus tadinya gua tuh mau cuman nyari Vespa doang karena bercanda sama dia kan di motor gitu karena gua pikir udah gak mungkin diijinin harapan itu udah gak ada lah udah gak ada lah gitu tau-tau gua ngajak dia iseng-iseng yuk liat-liat yuk suruh motor gitu awalnya gua bertahap tuh dari Royal Enfield udah ngeliat-ngeliat nih main mana, main mana udah pilih aja tapi belanya gak srek nih ya kita liat ke Triumph dia udah nunjuk Triumph aja ini harganya dua kali lipat yang tadi gak apa-apa ini bagus berarti boleh yang harga berapa nih kan gua bingung kan boleh yang harga berapa nih kan bajetnya bedik dadah bajet ada gimana nih gitu karena ini gak ada ulang tahun nah, gak ada ulang tahun gak ada ulang tahun coba gua ulangkan gua terus pas dia bilang budgetnya mau berapa aja yang penting lu suka yuk ke BOMB coba gua dikasih kade ulang Tuhan yang budgetnya berapa aja yang lu suka sifat kakak yang ini harus dicontoh gini ke diri jadi itu bagus banget loh konten yang sama Bang Dika itu banyak banget pesan-pesan yang bagus biar dia nonton yang pas bagiannya biar kode dapet dia, dapet izin ya akin gue bukan cuma izin oh dikasih iya dia mah ganggu naik boter paling cocok 3 bulu lupa aduh naik Mio aja gila gua lagi buah seri ya jadi ini gak ada ulang tahun lah jangkotnya tapi gua yang disuruh milih tapi gua yang disuruh milih karena itu pancingan ulang tahun dia kan aku kasihnya ini ulang tahun aku yang lebih mahal sifatnya ini jadi contoh ya bilang tapi abis per waktu mereka soalnya ulang tahun ini dulu kan ulang tahun ini dulu kan ulang tahun kakak dulu kan baru bang nikah kan kan abisnya aku tetapi Juli kan kakak dulu kan kan ulang tahun bang nikah dulu kan oh iya kan kemarin November aku kasih ini besok nih Juli nih aku dikasih yang iya masih sempet balik ke ponnamun mah hahaha kalau lupa ini seminggu ya Gigi tapi lo kepengennya motornya apa aku belum lo pengen ceraib sih tuh kode buat test gitu tolong di edit buat teaser gitu hahaha iya kan iya kan siap kita berani garansi ya ini suka worsi ya iya mobil ego ini juga izin juga ini identik kalau ini gua izin gua karena ya dulu kan gua kerja gila-gilaan ya pengen lah terus gua bilang sama dia buat apa nih kerja gua boleh lanjutkan diri gua gitu gua pengen di Porsche karena dari kecil mainan gua tuh mobil-mobilannya banyak kan Porsche jadi kayak mirip yang Porsche iya jadi di kepala gua tuh suatu saat gua pengen punya mindset gitu ya iya langsung di ACC langsung ACC dia ini mobil 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 yang keren mobil mobil italian uangnya ini mobil 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 bang 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 seru banget ya nyaman banget disini nyaman gua gak ngindap 2 hari disini boleh banyak banyak kamar malu-maluin 2 hari ini ini sebenernya tadinya udah outdoor iya sebenernya sebenernya cuman kita panjangin ke belakang baru di tahun kemarin berarti udah keluar pintu nih pak ya iya tadinya area ini tuh area musola sama area bilyard cuman karena bilyardnya gak gak pernah dipakai kayaknya mereka ini punya punya sesuatu barang yang gak dipakai iya di pajangan doang ya karena gua berharap anak gua salah satu nanti suatu saat-saat ada yang main amin jadi pianis ya karena gua suka denger suara piano jadi gua sih udah mulai dari kecil sana les piano les piano tapi sejauh ini minatnya belum tubuh iya oh gitu dan kita sebagai orang tua gak bisa melaksa gak bisa kita cuma bisa mengarahkan ya ya ini lah ini tadinya kursi ini ya kursi ini disini karena tadi kan aku bisa datangin mitang tamu tengah malem ya malem bentang tamu saya itu orang tua ya ini ruang keluarga ini jadi kepake ya bu ya tadinya tuh ruangan ini gak kepake jadi kepake sekarang silahkan duduk silahkan duduk duduk sini yang kerasa jadi temennya Nika duduk duduk yang ngapung aku saya agak malu nih ngajau aja biar bapak bingung kan gue bilang kenal emang kenal kenapa sih yang lagian nih gue abis ngangkot juga dari rumah ini berkenal lo tau pernah liat di TV dia kan artis terkenal orang terkenal berarti dikenal ya gue kan kenal bener juga sih gue ada temen yang gue kenal karena dia kenal gue buru amal lapor pak mantap mantap kalo di rumah gak pernah ngelawak ya kan pak ngelawak kalo di rumah itu gak pernah ngelawak awal dibayar aja awal 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 hei awal gue aslinya kalo di rumah diem gue oke gak banyak ngomong gue kalo di rumah tuh yaaa ngomong seperlunya jadi agak aneh agak bertolak-belakang lah ke pekerjaan gue kadang-kadang kalo di apa aja nyempantan agak ya moved enggak sih tapi karena udah kebiasaan Banyak komedian emang begitu pak Kalo udah di rumah emang biasa diem Engga kalo dia emang dari jaman nasib pacaran tuh juga aslinya Emang peniem? Emang aslinya pak diem biasanya Di kamera nyala nih Begitu kamera mati Gak pernah diperiksa tuh pak Gak diperiksa Gue kesini pengen ngobrol-ngobrol Ngobrol-ngobrol nikah Udah siap banget ini emang Ini wapeng mancing ya? Siap lu lu Siap aja Sorinya pensel Siap lu aku Orang yang belum pernah nikah biasanya Ngebayangin hal-hal yang ditakutkan Terjadi di pernikahan Gitu berantem, ribut-ribut Kalau berantem ribut-ribut wajar lah Pacaran aja juga ada berantemnya ada ributnya Apalagi yang lu takutin? Godan dari orang bertiga Lu orang bertiga Tengok kecual apapun Enggak lah Kalau kayak bapak Saya yakin karena saya kenal bapak-bapak Orangnya teguh Kalau udah satu-satu aja Teguh Sadar kamera? Kalau presenter kan harus lihat kamera Dan script tip Waktu itu inbox gak ada script Nah kalau aktor kan script Nah kalau aktor kan kita harus patuhi skenario Andai kan improve gak jauh-jauh lah Ya kan? Dan ada ini Udah gitu kalau suruh manjamin waktu Awalnya gak mau Tapi dia bilang kalau lu mau cari duit Salah satu jalan yang baik Presenter Karena kalau bilang oke lah Lu dibayar kadang karena seribu gitu Tapi waktu yang terambil 2 bulan Presenter lu dibayar 100 Tapi lu bisa tiap hari Dan masa waktunya lebih banyak Karena regenerasinya lamban bro Lu liat deh Maksudnya seumur gue Seumur Irfan Hakim Seumur Ramzi Selain mereka punya kualitas Usia mereka udah terbilang ya Bukan usia muda Tapi mereka masih ada Karena apa? Presenter barunya jalan Makanya begitu lu tertarik masuk ke hostel Gua happy gitu Karena ada juga yang ngelirik profesi ini Karena sebenernya profesi ini bagus Dulu tuh Jadi pembawa acara itu gak dilirik Susu segam Iya memang Dulu tuh orang Kalau mau ngomongin gengsi ya Pemain film Nyanyi Terus kalian pemain sinetron Iya Dulu belum dilirik Pembawa acara itu gak dilirik Tapi justru sekarang kan Malah semua orang Pada pengen jadi orang Dan gua ada di posisi dimana Gua ngos Orang tuh harus merangkak dulu Gua dipaksa untuk berlari Nah Memang dunianya udah beda sih Iya iya Dunianya beda Lu dulu sinetron mungkin ngawalin dari Dapet berapa scene Mungkin supporting talent Sampai akhirnya lead talent Kalau sekarang begitu ada kesempatan Bisa gak? Langsung break Masuk Jadi tinggal hukum alam aja Kalau lu gak kuat Ya lu kelepar Kalau lu bisa bertahan Ya lu ikut di arusnya gitu Dunianya beda bro Karena dunianya itu Cepet banget Karena jadi industri sekarang Setiap menaruh Lu yang bener ngomongin Di sekolah juga Di sekolah juga Di bapak Itu juara satu umum Betul SLB ya? Tidak 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 Bukan Memang seru sida Bagus kan Pasti temunya nih Jadi lu bisa ngorek ilmu Tidak Banyak ilmu yang bisa gue melihat Tapi gue kan pernah ngomong sama lu kan Pas lu syuting acara sahur Lu arahnya juga kayak ke Andika Pratama Gila Gue pernah ngomong gitu kan Mantap Berarti ke sini dong Bisa Bisa Maksud gue arahnya kurang lebih kayak gitu Andika Pratama Bisa lebih malah Lu memulai lebih awal dari gue Hampir-hampir sama Iya hampir-hampir Di umur-umur lu Gue mulai serius di host Di umur apa? Gue lupa mungkin seumuran gue lah Oh iya Mungkin 25-26 gitu Enggak Kamu dari 22-an Iya Dan Pak Kemis tadi tuh emang udah trio itu? Oh enggak Dulu gue partnernya akan diganti Ganti Ganti dulu ya Tapi emang kurangnya apa? Gue masuk inbox tuh Bisa dibilang Acaranya baru sebulan atau dua bulan Terus gue masuk Berarti termasuk host printisnya lah disitu Oh iya Dan terlambat Pecahnya pas gue sama Gadi Itu pecah Pecahnya disitu Acaranya ya Kebanting apa gimana? Waduh Iya Kepukul Mayan lah ya Dicobati lu di lantar Iya iya Kayaknya udah setengah tiga Oh iya Kelawak mana gue setengah tiga ngantuk Iya pecah Makanya lu liat sekarang gue Memberanikan diri masuk dunia komedi Nah itu Itu salah satu cara gue bertahan Tapi sebelumnya kan udah sempet Dulu gue di OVGS tau Tapi gue ngerasa gagal Terus gue trauma Kayaknya gue gak mau komedi lain deh Kenapa Ngerasaan lucu kan Komedi tuh berat Betul Gue bukan kelawa kan Gue gak bisa Gak bisa tek-tok improve cepet Jadi selama ini Yang gue lakuin kalo di acara komedi Gue kayak Ini ada script nih Katakanlah gitu Terus gue ulik nih Oh di adegan ini Ntar gue bisa ngomong apa ya Oh gue bisa ngomong apa ya Jadi itu gue tulis di handphone Setiap segmen kalo masuk Gue bawa bekal yang mana nih Oh bawa yang A, B, C Oke Yuk syuting Keluarin A, B, C gitu Gak bisa kalo gue improve Terus tiba-tiba ngelawak gitu Gak bisa Terus yang ngebuat apa Mulai berani ini Gak tau kemarin Maksa banget nawarin itu Dara kira pecah Dara kira pecah lho Si pecah acaranya Pecah acaranya Pecah acaranya pecah Ya Alhamdulillah sih Dapet responnya luar biasa Awalnya dia lagi hijau-hijau Pecah banget Lagi jadi hijau Lagi jadi hijau Lagi kembok luar Lagi kembok luar Iya bener Dan gue ya Aranya juga begitu Iya Facebooker kemarin ya Kalo dia Facebooker Kalo diselengkat Dijatauin apa Lucu Hai Orang tuh lebih senang nindes gue Jadi ada pesen-pesen gak Dari kalian ini yang udah Pengalaman bermatangnya udah Cukup panjang lah Iya Buat gue Malesti yang bakal menjalani Ini Aura calon pengantin tuh Biasanya manis Nah ketika auranya manis Banyak orang tuh pengen dateng Ada yang niatnya baik Ada yang niatnya kurang baik Mudah-mudahan sih Ya kita doain sih Lancar aja sampai harinya Dijauhkan dari yang hal-hal Dijauhkan dari yang kayak gitu-gitu Karena memang Enggak tau ya Percaya gak percaya Memang godaannya selalu dateng Ketika menjelang Hari-hari Hari-hari gitu Tapi mudah-mudahan ya Kalian udah buatlah secara mental Karena punya Niatnya kan bagus Dari dalam hati Niatnya bagus Mudah-mudahan sih dilancar Nanti begitu Dimasuk ke pernikahan Yang gue pesen dari sekarang Adalah Nikmati prosesnya Prosesnya Karena gue Sering skip gitu Nanti misal udah punya anak Udah punya anak tuh Terus kadang-kadang kita suka lupa kan Waktu buat anaknya dia tadi keambil Adiga tuh kesian banget Dia tuh anak Yang si Elia Elia tuh jarang banget Temu dia Karena itu tadi kan Kerja-kerja Makanya gini-gini Yang si Bonton itu Dia nikmatin banget Dia bisa gendong Bisa main Kalo dulu gak boro-boro Karena waktu kan gak bisa diulang Gak bisa diulang lagi Jadi ya itu tadi bener Nikmati prosesnya Terus juga Yang paling penting itu Sebenarnya pernikahan Kalo aku ya Aku ngerasanya gini Lu emang cuma harus bisa mengerti Kalo udah mengerti Gue akan mengerti Untuk tidak menyakiti hati pasangan Mengerti untuk menghargai pasangan Jadi kalo ada orang bilang Pokoknya yang penting harus Tia ini Ono penuh cinta Kalo pas aku lama-lama nikah Enggak sih Sebenernya pas udah nikah itu Gue emang harus hanya Mengerti aja Jadi bisa semuanya Menikuti semuanya Ya gue juga dari Dulu pengen sih Ketika gue punya Menyanyi nubukan Tapi gue bukan sesuatu Bukan Kepasangan itu bukan Take and give Tapi give and give Jadi kita gak pernah harap Kita harus selalu Pasti aja ya Betul Betul Ya duit gitu rumah Iya Gila Gila Kalo perempuan yang Gila Bila rumah berian Jangan lupa jangka Pas Matu Dede Kamu berguru sama aku Dede Kamu Cari gue lewat ya Oke guys, makasih udah nonton Sebelum ini Pro kita hari ini Kita tadi Tanya jawab Yang baik-baik diambil Yang jelek dibuat Dan jangan lupa untuk Subscribe channel Usia Nika Official Usia Nika Official Usia Nika Official Subscribe ya Sampai ketemu di next film ya Thank you Nice to see ya